Kita punya visi sebagai end-to-end e-commerce enabler, yakni bagaimana kita bisa membantu UMKM di seluruh Indonesia dalam hal digitalisasinya. Kita memberdayakan pemuda desa yang ada di Jawa Tengah dan di Yogyakarta, dia akan diberdayakan untuk membantu bisnisnya UMKM, go digital, seperti itu. Sebelum dibantu, kita masih mengandalkan pemasaran konvensional, hanya pakai banner, pakai iklan paling di radio, setelah Alhamdulillah kenal dengan e-commerce ini, jadi bisa meningkat. Kita ingin menyelesaikan problem sosial, menurunkan angka pengangguran, menurunkan laju urbanisasi, kayak gitu kan. Saya itu harus kerjanya di luar kota, jauh dari keluarga gitu. Kalau di kampung pun hanya main-main, seperti main Mobile Legends, main game-game yang lain, seperti itu sih. Nah, setelah adanya commerce, ini Alhamdulillah membantu sekali. Pertama, itu pemampuan digital marketingnya. Sangat bagus, karena banyak sekali anak muda yang direct road, dari yang tadinya mungkin belum berpenghasilan, akhirnya berpenghasilan, atau mungkin untuk ibu-ibu juga yang secara ekonominya, ekonominya mungkin agak kurang, bisa membantu untuk pemasukan keluarga. Ya, jadi aku follow banyak sosial media yang disitu senang banget nge-support founder-founder social enterprise. Lalu, ada informasi disitu, informasi event lah, kayak gitu ya. Youth Collab, kayak gitu, karena memang banyak sekali benefit yang kita bisa dapetin disitu. Aku akhirnya tertarik buat apply. Kita dapat pengetahuan bagaimana menjalankan startups yang baik, kayak gitu, terutama untuk startup yang bergerak di bidang social impact. Kemudian, ada asistensi dan mentorship, karena kita disitu di-assign dengan dedicated mentor disitu untuk diskusi dan ngecek perkembangan bisnis kita. Kemudian, networking dengan founders yang lain, kita bisa saling collapse dan menggali peluang satu sama lain. Dan yang terakhir adalah, tentu dari sisi funding, dari sisi pendanaan, itu sangat bermanfaat sekali. Kita udah melatih lebih dari 1.300 pemuda desa. Tiap bulannya, kita rutin membagikan pendapatan lebih dari 1 miliar rupiah. Saat ini, lebih dari 500 talenta anak muda sedang direkrut dan membantu teman-teman UMKM. Dan lebih dari 230 UMKM di kota-kota besar di seluruh Indonesia sangat-sangat terbantu sekali dengan optimalisasi bisnis yang dilakukan oleh teman-teman pemuda desa yang sudah kami latih di bidang e-commerce ini.